Apes, pengemudi Innova ini kena tilang kegara pasang stiker sindir polisi di kaca mobil. Sebuah video pengemudi mobil kena tilang karena pasang stiker menyindir polisi viral di media sosial. Aksi pengemudi mobil tersebut menyita perhatian warganet karena dinilai berani. Di sisi lain, warganet juga menyoroti reaksi polisi saat menyetok pengemudi mobil yang mempasang stiker menyindir institusinya. Video tersebut viral dibagikan akun Instagram sedang rame. Dalam video tersebut memperlihatkan situasi seorang pengemudi mobil hendak di tilang polisi. Tampaknya pengemudi mobil Innova hitam ditilang di persipangan jalan tol. Kemudian terdengar suara pria yang merupakan polisi memperlihatkan stiker yang menempel di bagian belakang kaca mobil pengemudi Innova tersebut. Ternyata stiker yang terpasang di kaca mobil pengemudi Innova tersebut bertuliskan berisi kata-kata sindiran untuk polisi. Stiker tersebut berisi tulisan, ampun pak polisi, uang kami habis. Ini loh tujuannya apa orang ini, ujar seorang polisi. Pak polisi itu juga memperlihatkan tampang pengemudi Innova yang memasang stiker menyindir polisi tersebut. Tampaknya polisi itu mulanya hendak menyetok pengemudi Innova tersebut karena memasang stiker sindiran terhadap institusi kepolisian. Namun setelah diperiksa kelengkapan surat-suratnya, polisi justru menemukan sim yang digunakan pengemudi Innova tersebut juga sudah tak berlaku. Simnya juga mati kok, ucap sang polisi sembaring memperlihatkan sim milik pengemudi Innova tersebut. Bukannya malu, pengemudi Innova itu berseloroh agar polisi juga mengecekpat nomor mobilnya seolah menantang polisi. Kemudian polisi akhirnya menanyakan tujuan pengemudi Innova tersebut memasang stiker menyindir polisi tersebut. Tujuannya apa, mas? Tujuannya apa? Tanya polisi. Saat ditanya tujuan, pengemudi Innova itu mengaku tidak tahu tujuannya apa. Alih-alih menjawab pertanyaan polisi soal tujuannya memasang stiker menyindir polisi. Pengemudi Innova itu justru balik pertanyaan tujuan polisi bertanya soal hal tersebut. Mendengar jawaban pengemudi tersebut, terdengar reaksi polisi tampak kesal. Sang polisi tampak heran, dirinya bertanya malah ditanya balik. Kemudian polisi tersebut kembali memperlihatkan pengemudi Innova tersebut juga melanggar aturan karena simen dimiliki pengemudi itu telah mati sejak tahun 2014.